Inilah headlines pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Marvin Suristio, pemirsa satu hari memasuki atau menjelang tahun baru 2023. Stasiun Pasar Senen masih menjadi stasiun andalan masyarakat yang akan memanfaatkan libur Nataru untuk pergi keluar kota maupun dalam kota. Bagi ini para calon penumpang nampak mulai mempandati ruang tunggu stasiun Pasar Senen. Untuk memantau lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama rekan jurnalis MGM kami, Arbida Dono Semito di stasiun Pasar Senen. Arbida, selamat pagi. Bagaimana pantauan Anda terkasih situasi di sana? Baik, selamat pagi Marvin. Berdasarkan pantauan kami, dari stasiun Pasar Senen ini memang calon penumpang kereta api jarak jauh sudah memadati ruang tunggu untuk menaiki kereta api sejak pukul 3 pagi tadi. Dan hari ini pun juga pada pukul 5 hingga 9 pagi nanti ada 5 kereta api jarak jauh yang akan berangkat, yaitu meliputi destinasi ke Jogja, Solop, Purwokerto, Surabaya, dan juga Malang. Selain itu juga saat ini kami belum mendapatkan data terbaru terkait dengan jumlah keberangkatan maupun jumlah tiket yang sudah terjual per hari ini, hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022. Namun berdasarkan data pada hari Jumat 30 Desember 2022 ini sebanyak 38.700 tiket sudah terjual dari stasiun Senen dan juga stasiun Gambir. Namun untuk stasiun Senen sendiri terdapat 22.500 tiket sudah terjual. Kemudian angka ini naik dibandingkan hari Kamis lalu di mana hanya 19.000 keberangkatan saja dari stasiun Pasar Senen. Dan pemirsa dan juga Marvin data tersebut itu juga masih ada kemungkinan untuk naik di mana memang selain pembelian online, masyarakat juga bisa untuk membeli tiket secara on the spot sehingga data pembelian tiket atau keberangkatan ini masih akan bisa naik setiap harinya. Kemudian sejak masa Nataru 2023 di mana 18 hari yaitu pada tanggal 22 Desember hingga 8 Januari 2023 ini memang total ada sebanyak 739.299 tiket yang disiapkan oleh KAI Doop 1 dan saat ini total ada sekitar 407.000 tiket yang sudah terjual. Dan tentu saja jumlah ini masih akan terus bertambah mengingat masih ada pembelian online tiket jelang libur Nataru ini. Dan Marvin dan juga pemirsa hari ini juga masih, hari ini juga adalah hari favorit dari masyarakat untuk melakukan perjalanan pada momen libur Nataru. Namun selain pada hari ini juga tanggal favorit yang dipakai ya masyarakat adalah sejak tanggal 22 Desember hingga 31 Desember hari ini dan juga total tiket yang sudah terjual ini dari periode tanggal favorit tersebut sebanyak 300.000 tiket dari 400.000 tiket yang sudah disiapkan. Marvin. Baik Arbida, bagaimana pantauan Anda terkait dengan warga setelah PPKM sudah dicabut? Apakah Anda melihat warga saat ini masih dengan ketat menggunakan masker atau seperti apa? Baik, sejak dicabutnya PPKM di hari Jumat kemarin, saat ini memang terpantau para masyarakat atau calon penumpang gereta api di stasiun Pasar Senen ini memang terpantau masih taat protokol kesehatan yaitu dengan menggunakan masker dan juga tadi saya juga sudah mewancarai beberapa penumpang, ada juga penumpang yang menyambut bahagia, menyambut senang adanya pencabutan PPKM karena ini dianggap sudah tidak ada lagi pembatasan seperti pada waktu lalu dari PPKM level 1 hingga 4. namun ada juga yang menyayangkan adanya pencabutan PPKM di kala liburan momen Nataru ini dikarenakan memang mengingat di momen Nataru ini banyak sekali perjalanan yang dilakukan dari transportasi udara maupun transportasi darat begitu Marvin dan juga penumpang gereta api pun sampai saat ini masih diimbau untuk menggunakan masker meskipun PPKM sudah dicabut namun masih diimbau untuk terus menggunakan masker di dalam gerbong kereta saat melakukan perjalanan kereta api dan juga tentu saja ini pihak AI masih menunggu aturan dari pihak pemerintah pusat terkait aturan prokes pada perjalanan kereta api namun berbicara mengenai kenyamanan juga Marvin ini PTKI untuk meningkatkan pelayanannya itu juga menambah meja layanan check-in untuk mengurai kepadatan pengunjung itu menjadi 3.200 tempat selain itu pihak AI juga mempunyai layanan lost and found yang berfungsi untuk mengumpulkan data-data barang dari penumpang yang tertinggal di stasiun Gambir dan juga pasar senen demikian yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda Marvin terima kasih Arbida Dona Semito langsung dari stasiun Pasar Senen untuk informasi Anda